Ya apalagi sengajanya tidak terbukti, yaitu Willian tidak mengendaki, tidak terbukti karena dia tidak mengendaki. Nah, cuma nanti yang catatan untuk klien yang penyelamat, sekiranya karena perkembangan baru, ya kita belum mengetahui lebih lanjut. Kalau ini kan kita ikuti terus, jangan lupa, kan? Ini perkembangan lebih lanjut artinya akan menguatkan sebagai aktor yang terkual si FSI ini. Nah, yang yang menarik juga tetap berikutnya adalah ketika, kalau tidak salah, artis terutama, soalnya tolong kasih tau saya. Kalau salah kan jadi tempat pertama mengakui. Sudah menjelaskan apa-apa yang terjadi, ya. Sudah mengaku, sudah berhati, juga yang membuka apa-apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus ini. Nah, berkaitan dengan Sudara RR yang beberapa hari ini kami melihat bahwa ada BAP, ada terangkat-terangkat yang diberikan oleh Sudara RR yang tentunya ini kan menjadi satu langkah cerita yang Akhirnya menjadi putuh ya, kemarin kan masih terpisah-terpisah, hati-hati. Tak heran Kuat Maruf diduga selingkuh dengan Putri Candrawati, tak biat sopir Ferdi Sambo terkuat. Ternyata, telah diketahui, kasus pembunuhan Brigadir J dengan tersangka Ferdi Sambo, Putri Candrawati, Kuat Maruf, Barada E, dan Brip KRR masih mencuri perhatian publik. Kendati demikian dibalik kasus pembunuhan Brigadir J, ada isu yang tak kalah menjadi sorotan. Isu tersebut yaitu dugaan perselingkuhan antara Kuat Maruf dan Putri Candrawati, desas-desus perselingkuhan Kuat Maruf dan Putri Candrawati ini masih membuat penasaran publik hingga kini. Seiring dengan berkembangnya kasus pembunuhan Brigadir J, isu perselingkuhan ini semakin diperkuat dengan pernyataan istri Kuat Maruf. Istri Kuat Maruf juga mengungah perilaku mengejutkan dari sang suami. Dari pengakuan sang istri, terkuat sudah bahwa Putri Candrawati dan Kuat Maruf sudah bersama selama 14 tahun. Kebersamaan itu terjadi ketika Ferdi Sambo belum menjadi Jendral Bintang 2, namun hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai apakah benar Putri Candrawati dan Kuat Maruf memiliki hubungan spesial. Bahkan, istri Kuat Maruf mengaku bahwa dirinya sudah lama tak dinafkahi oleh sang suami. Yang lebih mengejutkan lagi, sang istri mengatakan bahwa Kuat Maruf memang kerap bermain wanita. Sementara, terkait dugaan adanya momen Brigadir J menggendong-gendong Putri Candrawati seperti yang dikatakan Kuat Maruf kepada penyidik saat itu pun buru-buru ditepis Deolipa. Menurut Deolipa, hal tersebut justru bisa jadi sebaliknya, alias Kuat Maruf yang menggendong-gendong Putri. Itu mungkin kebalikannya ya, Yosua, Brigadir J, lihat Putri digendong sama si Kuat, kan begitu, nih belak-belakan aja ya, Putri digendong sama Kuat, ketahuan sama Yosua, Brigadir J. Karena ketahuan, Putri dan Kuat harus buru-buru dong, membersihkan diri ke Sambo, daripada bunyi semua kan, ya sudah, kata Deolipa. Menurut Deolipa, setelah hal tasenono diketahui Brigadir J, Putri yang panik langsung menelpon Brigadir RR, dan Kuat Maruf menelpon Sambo suruh datang. Kata dia, sudah ketahuan si Yosua, Brigadir J, Putri nelepon Ricky sambil nangis-nangis, Kuat juga menelpon Sambo sambil nangis-nangis, katanya. Kecurigaan Baradae terkait adanya dugaan hubungan terlarang antara Putri dan Kuat itu, kata Deolipa, tak pernah disampaikan dalam BAP, dan juga tak disampaikan pada Ferdi Sambo. Si Eliezer ini kan teman dekatnya si Yosua, Brigadir J, kecurigaannya jelas tidak disampaikan di BAP, dan juga kecuriganya tidak disampaikan secara lisan oleh Eliezer ke Ferdi Sambo. Di sisi lain, berkas para tersangka kasus pembunuhan Brigadir J sudah masuk ke Kejaksaan Agung, Kejagung, pada tanggal 5 Oktober tahun 2022 lalu. Hal ini menunjukkan bahwa kasus pembunuhan Brigadir J siap disidangkan. Sebenarnya PN Jaksel bukan kali ini saja menangani perkara yang menarik perhatian masyarakat, tapi tentu saja yang namanya persiapan, terkait dengan koordinasi dengan kejaksaan, dengan kepolisian, dengan pengamanan sidang, bahkan dengan rekan media pun kami pasti akan menyiapkan supaya semua berjalan dengan baik. Ujar Humas PN Jaksel Juyanto di PN Jaksel, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 10 Oktober tahun 2022. Demikian informasi yang kami dapat. Terima kasih banyak atas menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.